Buah siwalan adalah buah khas yang ada di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buahnya mengandung air yang manis seperti buah kelapa, tetapi berbentuk pipi jika sudah dikupas. Walaupun setiap hari buah siwalan banyak dijual, namun jika dibuat menu takjil, hanya ada saat puasa Ramadan tiba. Warga pati biasanya membuat menu takjil dengan bahan dasar siwalan saat menjelang berbuka puasa. Takjil ini sangat dirindukan warga karena di hari biasanya sangat sulit ditemukan pedagang yang menjualnya. Adalah dawat siwalan, cara membuatnya pun sangat mudah, cukup disediakan buah siwalan yang sudah dikupas, serta gula merah dan satan kental. Sebelumnya gula merah dicampur dengan air dan kemudian dipanaskan hingga mencair dan mendidih. Setelah gula merah mencair, kemudian dilanjutkan dengan memotong siwalan menjadi kecil-kecil. Siwalan dipotong kotak-kotak seperti dadu. Jika semua bahan sudah siap, maka dilanjutkan dengan meraciknya. Potongan buah siwalan ditambah dengan air gula merah dan jangan lupa dikasih santan. Agar lebih segar saat berbuka puasa, biasanya ditambahkan dengan air es. Salah satu warga yang selalu membuat dawat siwalan saat puasa Ramadan adalah Kartini, warga Kedung Bulus, Kecamatan Gembong. Dirinya membuat dawat siwalan karena sangat pas dan cocok jadi menu takjil. Buah siwalan dan air gula serta santan bisa mengembalikan energi yang hilang saat menjalankan puasa. Pertama kita merebus gula merah sama gula pasir sampai agak mengental. Kemudian kita mengupas buah siwalan sampai bersih dan dipotong kecil-kecil. Kemudian merbus santan. Terus cara menyajikannya, pakai es batu, kemudian buah siwalan, masuk ke dalam gelas, lalu diberi truk gula merah tersebut dan diberi santan. Ketika azan manggri berkumandang, pertanda buka puasa tiba. Keluarga selalu menantikan dawat siwalan ini. Rasa buah siwalan dengan air gula yang manis menjadi idola keluarga muslim jika puasa Ramadan. Agar lebih segar, dawat siwalan bisa ditambah dengan es batu.